Bibi, jangan ragu memanggilku kalau kau butuh sesuatu Anggap aku sebagai temanmu ya Siapa namamu? Surbi Oh iya Bibi, jangan berinteraksi dengan yang lain ya Tidak seorangpun di rumah ini yang ingin kau sembuh Jadi, jangan biarkan siapapun memasuki kamarmu Termasuk Naren? Bibi, apakah kau tidak mendengar? Bukankah dia bilang kau harus dikurung di kamarmu sendiri? Anak macam apa itu? Aku ingin nyunyah fias menandatangani surat-surat ini Aku ingin nyunyah fias menandatangani surat-surat ini Jangan pernah kau masuk kamar ini Naren, Bibi, apa yang Bibi lakukan? Bilang padanya jangan pernah masuk dalam kamarku Jangan khawatir Aku tidak akan tertarik untuk bertemu denganmu Ayolah Ayo, Bibi Dengarkan Apakah kau tidak tahu aku pemilik perusahaan fias? Jika kau bantu aku Kau akan menjadi orang Yang sangat kaya Sampai kapan kau menggunakan pakaian yang tidak nyaman Menghabiskan malam di tempat yang gelap ini? Apa yang harus aku lakukan? Ya, tentu kau harus menunggu saat yang tepat Maksudku Bantu aku melarikan diri dari penjara ini Jangan khawatir Akanku beritahu caranya Tuhan, sesuai instruksimu Aku memencet semua karyawan wanita Sebelum kau tiba di sini Tapi Tuhan, kenapa kau memencet karyawan wanita Secara tiba-tiba Aku sudah katakan yang lain Apakah kau ingat? Biar aku ingatkan Aku menyuruhmu untuk mengatakan pada semua perusahaan yang bernama Puja Untuk mengubah nama mereka Apa sudah selesai? Iya, Tuhan Semua perusahaan yang bernama Puja Bersedia mengubah nama mereka dengan imbalan uang Mereka bersedia melakukannya, Tuhan Kecuali satu Kain Puja Cari tahu Di mana istri pemilik kain Puja Akan menghabiskan malamnya Tentu, Tuhan Sampai jumpa Aku akan merasa tenang setelah aku Mendengar suara Naren Kenapa kau Tidak mau mengerti juga Puja Apa yang akan kau lakukan Jika Naren mengetahui yang sebenarnya? Apa sudah kau pikirkan? Iya Yang dikatakan Paman benar Aku tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi Kalau aku menelpon dari ponselku Dari telepon kantor saja Aku tahu kau pasti menderita karena aku, Naren Maafkan aku Tidak mau menelpon dari ponselku Tidak mau menelpon dari ponselku Tidak mau menelpon dari ponselku Naren Halo Yayasan kepedulian? Ini Asik Kapur Aku ingin mengucapkan terima kasih Karena kau sudah menasihatiku Untuk beberapa hari terakhir ini Aku ingin meminta maaf padamu Karena sesuatu Dan aku rasa Aku Tidak akan bisa melanjutkan hidup lagi Istriku tidak pernah mencintaiku Aku tidak bisa melupakannya Aku merasa tidak bisa bernafas saat ini Jadi akan lebih baik jika Aku mengakhiri hidupku Aku ingin mengucapkan terima kasih Kepada Yayasan Kepedulian ini Sebelum aku mati Terima kasih Dan selamat tinggal Sampai jumpa Aku harus menyelamatkan laki-laki itu Bagaimana caranya? Halo resepsionis Aku membutuhkan alamat Tuan Asis Kapur Iya, terima kasih